Sampai jumpa. 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 Yang pertama menyampaikan permohonan maaf bahwasannya Bapak Bayu itu tidak bisa hadir ke di depan panjangan karena kondisi dalam keadaan sakit. Maka dari itu kami atas nama ataupun yang mewakili mohon apabila mungkin dalam hal kegiatan ini ada kekurangan ataupun kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kami mewakili dari Ketua PHC mohon kepada panjangan semuanya dan juga kami menyampaikan ke Pak Haji mohon karena Pak Bayu itu sudah menikrakan mau mencalonkan diri sebagai calon panjangan. Yang untuk mewakili di Kecamatan Luhir kami mohon bantuannya dan juga mohon dukungannya dan juga mohon binaan serta mungkin strategi-strategi politik yang nantinya bisa disampaikan ke Mas Bayu. Dan yang ketiga kami dari sebagian masyarakat Lumbir itu tolong untuk berpesan ke Pak Budulur Pak Haji bahasanya Lumbir itu sudah dianggarkan untuk pengadaan pendirian SMK negeri. Jadi mohon untuk dikamal dan juga mohon untuk didampingin terus supaya dalam hal kegiatan itu tidak berjalan dengan semestinya. Dan juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah mengupayakan karena di Kecamatan Lumbir itu belum ada SMK maka dari itu panjangan harus bangga. Itu adalah upaya-upaya dari teman-teman kita dari PD Perjuangan juga dan juga itu kita sampaikan terima kasih. Mungkin demikian Pak Haji yang bisa kami sampaikan dan juga hadirin sekalian apabila penyampaian kami kurang berkenan ataupun banyak kekurangan kami atas nama pribadi. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan masyikah yaitu sambutan dari beliau Bapak Haji Samirun waktu datang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita padatkan puji syukur kita kepada Allah SWT dengan segera rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada hari ini dipermudah untuk bisa hadir dalam rangka sinar kurahim Reses Wakil Panjenengan, yaitu saya pribadi, DPD Provinsi Jawa Tengah, Komisi D dari fraksi BDI Perjuangan Mudah-mudahan reses ini membawa hasil dan barokah dari Allah SWT Selamat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang selalu dan senantiasa kita harapkan syamatnya di hari kemudian nanti Ya Allah Umar Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Yang tampilannya keren Pada hari ini seragamnya bagus Aulanya juga bagus Pokoknya bagus semualah gitu Dan mudah-mudahan ke depan juga bisa menikah lagi Allah Umar Amin Juga terima kasih kepada perangkat desa yang sempat menyiapkan segera sesuatunya di aula ini Juga terima kasih kepada sahabat kami dari kecamatan, dari Dandramil, dari kepolisian yang hadir pada hari ini Menyempatkan diri dalam pesas kami Saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan pekerjaan yang sebesar-besarnya Berarti tiga pilar di kecamatan Lundir berjalan dengan baik komunikasinya Terima kasih kepada sahabat saya semua Pemerintah pengurus PHC-PT Perjuangan Kecamatan Lundir Yang Pak Bayu sendiri lagi terganggu kesehatannya Pokoknya sakit lah terganggu Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segar tegar Kalau rumah Amin Juga terima kasih kepada sekena pengurus PHC Yang terima kasih Bisa menengarakan acara ini Para tokoh masyarakat Dan kami hadir yang saya hormati dan waktu khusus para teman-teman ranting Yang hadir dari dua belas desanya Dari sepuluh desa tim bersepulisan tadi Ketua sekatai dan bendahara Saya sangat terima kasih dan mohon maaf Gak bisa mengurusi Hanya dengan semua secara detail, secara kontinu Karena kebatasan segera sesuatunya Namun karya Anda semua dari teman-teman ranting dan PHC luar biasa Sehingga PDI perjuangan di Jawa Tengah juara umum Di Nasional juga juara umum Temu tangan buat PDI Sampai-sampai Dengan lancar dan kepenak Waktu pilpres Lancar dan enak Waktu pilgu Lancar dan enak Waktu pilan bupati Lancar dan enak Waktu Lancar dan enak Suara kursi Gopaten sudah naik Suara provinsi juga naik Dari 27 Jadi 48 kursi PDI perjuangan yang ada di DPR Di provinsi Jawa Tengah Tepuk tangan dan PDI perjuangan Mereka 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 Datang hadir disini Selamat berhormat saya Mudah-mudahan anda semua Diberi kesehatan Murah resiki Anak-anaknya Pintar-pintar semua Alhamdulillah Baik pada hari ini Ijinkan kami Ibu Dan Tapa semuanya Tapa-tapa semuanya Teman Saya Akan menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Tentang politik Yang kedua Tentang Kedewanan Yang keempat Yang ketiga Tentang bagaimana Kita Hidup Di kelurahan Atau desa Yang berkualitas Sedangkan reses Latar belakangnya Cukup wajibannya Wajib khusus Wajib ngain Kalau umat selam itu Kayak Jumatan Wajib ngain Jadi DPR Provinsi Kabupaten Wajib reses Karena reses Adalah Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 2018 Kita wajib Sedangkan reses Itu sendiri Berlangkah Menyampaikan Beberapa hal Lanjut Ya Dan itu adalah Pertama kali Menyerap Aspirasi masyarakat Bagaimana Kampuan Disikus Yang ada Di bibir Misalnya Nanti berkembang Sedangkan Berantai Jauh Nanti Juga Menyampaikan Hasil-hasil Kedewanannya Sudah berjalan Juga Memprioritaskan Daerah resesnya Untuk mendapat Prioritas yang utama Sedangkan Saya ada di Komisi D Komisi Pembangunan Perlu kami Sampaikan Tua kami Di infrasi Saya syukur Terutama Jalan-jalan Jumatang Untuk Banyumas Jalan-jalan Provinsi Sudah selesai semua Sudah saya Warnaik Sudah saya Cor Jadi Bebas Sudah saya Di Banyumas Kalau berkata Tinggal Pemeliharaan Saya Untuk Ciracat Tinggal Antipala Kroyak 3 km Juga Weles Pelimbaran Kanan-kiri Terusnya Terang Sekitar 6 km Kalau tidak Ada Covid Sebetulnya Sudah selesai Di akhir Tahun Kemarin Karena Covid Sehingga Dananya Dipinjem dulu Untuk Melamatkan Masyarakat Jawa Tengah Pada umurnya Mudah-mudahan Kedepan Covid Sudah Selesai Semua Jadi Reses Maksudnya Reses ini Menyeram Aspirasi Memutamakan Daerah Pemilihannya Lanjut Ya Dan Salaupun Reses Ada PP Ada Peraturan Menteri Juga Ada Perguknya Ada Bode Etik Kedewanan Dan Ada Keputusan Dan Nusawara Nah Kami Di Komisi D Memidangi Atau Bermitra Yaitu Dengan Bina Marga Yaitu Bina Marga Dan Cipta Kaya Bina Marga Yang harus ini Jalan dan Jembatan Alhamdulillah Jalan Tengah ini Sudah bagus Hanya Karena Terus Dikit Perlu Pemeliharaan Sudah Sampaikan Tempat Baljinas Waktu Dekat Sampai Kejah Barat Sampai Kera Wapusana Daerah Pertimuan Sampai Pengajaran Itu Sudah Bagus Yang Paling Parah Kemaren Karang Kucung Sidharja Dari Mulai Zaman Kemerdekaan Dulu Hingga Kemaren Baru Ditor Luru Perjuangan Pak Samiru Dan Pak Ganjar Jadi Itu 98 Lihat Kami Cok 25 Senti Kebal Padahal Di sana Hanya Lewat Malam Ada Lewat Ada Mau yang sepi Tapi itu Jalan lintas Antar Kau Waten Jalan Wisata Dan itu Milikan Jalan Sudah Kami Selesaikan Sehingga Lancar Jalan-Jalan Wisata Antara Pengandaran Dan Batu Raden Sekitarnya Lalu Dinas Pengukiman Dan Perumahan Itu yang Membidangi Rumah Tidak Layak Huli Lalu Juga Imrasusur Penisahan Rumah-rumah Pomo Di Perkotaan Itu Dinas Perumahan Dan Pengukiman Juga Juga PSDA Sumber Gaya Air Yang Merusi Tentang Irigasi Embung Waduk Sumur Ompak Ada Di Itu Untuk Kebunan Masyarakat Dengan Dana Yang Ada Dan Sangat Terbatas Lalu Ada Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Itu Merusi Perhubungan Bandara Lalu Rambut-rambut 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 Ke PJU-an Terus Sekarang Melangkah Kami galakan Dengan Transplantasi Murah Seloraya Sudah Bagus Semarang Raya Bagus Dan Banyumas Raya Baru Mula Dari Jadi Amputan Untuk Buru Dan Pelajar Mobilnya Bagus Dingin Ber-AC Tapi Baru Terbatas Trajeknya Mulai Dari Perhubungan Sampai Ke Purban Tinggal Kedepan Saya Usulkan Sampai Kemajenan Sampai Kelumbir Masih Sampai 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 Ke Kroyak Kedepan Mudah-mudahan Terwaisasi Kalau Jalan 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 Bukuk 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 Alhamdulillah 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 Nah Itu Berhubungan Teran Banyuman Lalu Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Galian Galian Tambang Itu Sekarang Ditarik Ke Provinsi Yang Dulu Kabupaten Kota Tapi Pendapatannya Tetap ada Di Program Ada 15.000 Paket Untuk Mistrik Gratis Bagi Yang Pelarga Kekurangan Kurang Mampu 15.000 Paket Sejawa Tengah Dan Sudah Teralisir Di Banyuman Dan Jelancar Kalau Dinas Pemimpinan Tadi Ada Rumah Tidak Layak Humi Ini Besok Hari Kamis Kita Akan Lencim Kita Akan Sosisasi Kepada Kepala-kera Desa Yang Menerimanya Untuk Banyuman Sekitar Seribu Rumah Lalu Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sehingga Alhamdulillah Banyuman Cukup Aman Karena Ada Perda Hutan Raya Gunung Selamat Kita Ada Perda Hutan Raya Jadi Tidak Sembaran Lepas Pohon Di Sana Agar Airnya Karena Gunung Selamat Menampung Air Berjuta Juta Meter Kibik Bisa Menghidupi Kehidupan Lima Kabupaten Termasuk Sampai Kecil Hancar Lalu Dinas Bapak Permadies Yaitu Tadi Tidak Desa Menyampaikan Ada Bantuan Bantuan Tidak Tidak Terbatas Jumlahnya Jadi Giliran Angkanya Maksimal 200 Juta Lanjut Ini Kondisi Kita Dari Komisi D Jalan-jalan Kita Kondisinya Begini Bapak Bisa Menikmati Masing-masing Sudah Tanpa Lubang Sudah Cukup Morus Sejak Pemerintahan Dua Perode Ganjar Ini Anggalan Tidak Naikkan Dari 550 Miliat Jaman Pak Bibit Kita Naikkan Sampai 2,6 Triliun Setiap Tahunnya Untuk Memperbaiki Jalan 25.000 Kilometer Se Jawa Tengah Wilayah Timur Wilayah Tengah Termasuk Kita Wilayah Barat Ini Jalan Selatan-selatan Yang akan Menembus Jalan Dambilus Antipala Sampai Ke Bum Ini Kita Mulai Dari Jalan-jalan Barat Itu Ada Jembatannya Minimal 12 Meter Sehingga Kedepan Seperti Di Pankura Tembus Sampai Ke Pacitan Sana Sudah Jadi Jogja Sudah Jadi Selatan Perlu Sudah Jadi Kebumin Sudah Jadi Cilacat Kebumin Dan Bombok Terhalang Karanggolong Cilacat Banyak Sebagian Termasuk Ya Paling Ketinggalan Karena Pembebasan Tanahnya Sudah Kadung Rakyat Tau Harga Dan Sebagainya Sehingga Gendalanya Di Lahan Lanjut Dengan Adanya Infraksus Cini Alhamdulillah Alus Barang Dan Zasad Cukup Lancat Dibanding Majan Cilacat Baik Jalan Industri Maupun Jalan Wisata Sehingga Kehidupan Berniaga Dan Sebaiknya Kita Cukup Stabil Walaupun Di Era Pandemi Ini Lanjut Ini Kondisi Kondisi Kita Diperjakan Di Tengah Sawah Cicol Lanjut Ya Ini Ada Mbong Ada Waduk Sejawa Tengah Ada 6 Waduk Kita Hanya Kurang Satu Di Matengging Jelantara Barat Yaitu Untuk Memperkuat Waduk Menganti Waduk Menganti Lanjut Ya Ini Waduk Waduk Sejawa Tengah Alhamdulillah Jawa Tengah Sampai Hari ini Suadaya Pangan Bukum Badi Beras Sampai 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 2.050 Ributan Itu Tersedia Di Bukum Setiap Tahunnya Ada Sampai 6 Bulan Kedepan Nggak Terjadi Panen Itu Kami Bisa Jual Dengan Harga Yang Sama Waduk Jawa Tengah Sebagai Penopang Sokogoro Salah Satunya Selain Jawa Barat Solawasi Dan Jawa Tengah Itu Sokogoro Ekonomi Dari Jawa Tengah Lanjut Ya Ini Pasal Bung Waduk Bung Untuk Pertanian Ya Lanjut Ya Ini Bandara Jenderal Sudriman Yang ada Di Wirasabak Di Dapil Bandar Negara Ini Ini Juga Dintisan Sejak Pemerintah Kita Sekarang Bapil Rode Perjalan Di Jawa Tengah Lanjut Bandara Ayah Ini Tadinya Kumu Sekarang Bagus Lanjut Ya Selesai Untuk Komisi D Dan Ini Sebelum Ini Akan Kami Sampaikan Tadi Pesan Pak Bambang Selaku Makini PAC Bahwa Kedepan Kecematan Lumbir Mau Punya Gawwe Punya Hajar Bagaimana Lumbir Bukan Daerah Pertempuran Suara Yang Bersama Sini Tapi Punya Calon Sendiri Sejak Saya Menjadi Dewan Dari Tahal 2009 Hingga Hari Ini Tiga Perode Lumbir Itu Susah Untuk Kerepotan Untuk Mendapatkan Satu Wakil Dewan Kampuaten Pernah Dicoba Dulu Juga Gagal Kemarin Coba Gagal Lagi Gagal Lagi Nah Kedepan Kalau Bisa Jadi Bidanya Dewan Di Wangon Di Wangon Luruh Wangon Sudah Sama Jaya Pertempuran Tadinya Periode Yang Lalu Sekarang Dua Putra Wangon Caranya Gampang Guyuk Rukun Antar Kader Calonnya Cukup Sizi Baik Guyuk Rukun Satu Fokus Kita Punya Calon Dulu Pak Warto Sekarang Pak Jasmine Yang Di Wangon Saya Dulu Yang Tadinya Calon Banyak Kakinya Fokus Hanya Satu Kalau Di Lumpir Calon Hanya Satu Dari Penduk Jangan Mas Boleh-boleh Aja Secara SDM Cukup Mampu Secara Pengalaman Organisasi Komeritan Dia Juga Matang Mas Kepala Desa Mas Kepala Desa Tiga Terakhir Sudah Matang Yang Belum Matang Adalah Komunikasi Kita Bersama Bersama Kita Bersama Seperti Apa Mas Bayu Tidak Bisa Maju Sendiri Tanpa Dukungan PAC Tanpa Dukungan Ranting Ada Bersanya Menyalon TPS Kita Ada 400 TPS 10 Desa Tadi Kita Masih 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 Minimal Dua Orang Tokoh Menjadi Panutan Di RT Itu Tokoh Menjadi Panutan Di RW Itu Di Desa Misalnya Pemus Ranting Di Sengit Yang Seneng PDI Tau Ya Rang Nusara Di Sengit B Ada Maklid Kalau Dia Masuk PDI Ngebayu Masih Dulul Ake Kancang Ake Dan Sebagainya Terus Jangan Dadakan Mas Bambang Dadakan Kepudan Ya Repo Kayak Ngeneng Karena Baru Mau Nyalek Jangan Hal Dibetuk Dari Awal Terus Kepala Desa Kan Ada 10 Dia Kan Masih Kepala Desa Tugas Mas Bayu Silatur Akhir Nama Desanya Mas Rahim Mohon Ijil Kedepan Aku Menyalor Mas Kepala Sampai Dari Golkar Tolong Saya Sebagai Dua Sini Kamu Dalipan Tolong Saya Pemuderi BKS Pemuderi PKB Tinggalkan Ini Semua Kita Fokus Pengen Punya Dewan Kebetulan Pemuderi Pemuderi Perjuangan Tanda 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 Si Beco Si Naik Sekuruh Tadi Menteri Kontrak Politik Besok Tanda Jadi Pak Desa Lurusin Lurusin Ada 10 Paket Bagi 10 Silahkan Masih Jos Kira Kira Bisa Bisa Gak Diatur Begitu Di Lumpir Pemuderi Bisa 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 Seperti Apa Orang Anak Angklopek Orang Kita Merebak Kultur Masyarakat Pemilih Di Tugas Kita Bersama Sama Apa Artinya Uang 10.000 20.000 Bagi 50.000 Kalau Kamu Nogong Dukung Orang Lain Dari Kecamatan Lain Yang Bayu Aja Hanya Belok Kopi Tau Misalnya Itu Saling Mengagrumin Saling Waduh Sudah Nyang Nyang Pokoknya Calang Bayu 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 Terus Mulai Mas Bayu Sini Sama Harus Ada Kebahntian Datang Ada Sepitan Datang Ada Pengantengan Datang Ada Pengajian Datang Begitu Kalau Datang Ya Pak Katakan Ranting Desa Karanggaya Pak Bayu Ini Ada Pengantengan Disini Tapi Ada Undangan Mas Bayu Mas Bayu Datang Oke Aduh Aku Orang Jakarta Aduh Aku Aduh Tidak Duit Tidak 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 Orang Tidak Utang Tidak 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 kemarin ilgo saya ping satunya paganya waktu itu sama ya jadi renungan bersama silahkan di renungkan dikasih masukkan mas bayu dan timnya setelah saya enggak memilih mas bayu pengalaman dan beliau tentang duitnya ini ya rahasia pribadi masing-masing terus dipikir pakai komuter tim tim TPS nama ini di program terus jangan datakan kali-kali ngirim pulsa seru 50.000an misalnya itu jual tapi kalau datakan repot sepakat jika gitulah konsep-konsep biat-kirat supaya didewan mungkin itu sebagai masukan atau sebagai curhat bersama atau sering bersama hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yaitu tentang kampung keluarga yang berkualitas ini program yang sudah dilansi oleh Ibu Puan Mahathari selaku ketua DPP PD Perjuangan dan sekarang Gus ketua DPR RI menurut beliau dalam fungsinya tadi ada di kampung itu yang berkualitas harus memenuhi ada 8 fungsi keluarga menurut undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah unit terkecil rumah tangga antara suami anak istri judul matua dan sebagainya sedangkan keluarga itu sendiri bukan sekedar bersenang-senang tapi punya beban kemasyarakatan ingin mempunyai anak cucu yang berkualitas yaitu ada delapan fungsi keluarga yang pertama fungsi keagamaan jadi di kampung itu nilai keagamaan cukup bagus kayak zaman dulu saya di kampung kalau maghrib pada datang kamu sholah rame ada cinduman sebagainya kalau sekarang kan susah maghrib pada sinetronan hape-hapean mojok-mojokan nah ekor kita berubah eranya gitu pada zaman kita dulu kan kan gitu lah iya kan kalau kamu sholah paling sama jitu hutang aja Al-Quran bisa berubah ini ya itu ada nggak sekarang lalu fungsi sosial dan budaya kita jangan lupa udah budaya kita ada samroan ada began ada calung apa saja ada wayang misalnya ada ketoprak kita galakan kembali itu menunjukkan desa itu berkualitas lalu fungsi melindungi sesama diri keluarga jelas saling melindungi tapi sama tetangga pun saling melindungi kanan-kiri depan rumah minimal saling bau-membau saling melindungi dia keluarga kita bersama besar misalnya kita dimasak enak nyatai katakan sampai bau tetangga ya tetangganya dikirim masuk tetanggan makan gerai dia lagi angunya diserap tetangga sebelahnya jajaran minimal nyampe kesana sehingga kan naik itu kebetulannya lalu fungsi reproduksi kita berkabit dan tetap disegak ada paut disitu ada posyandu maksudnya ada posyandu ada bidanya kadang-kadang sekali-kali ada dokternya datang bayi ditimbang yang manula dikasih vitamin dan sebagainya sebagainya reproduksi dan reproduksi penting buat anak-anak buat laki-laki dan perempuan jangan sampai digunakan sembarangan itu setelah belum waktunya fungsi sosial dan pendidikan rumah tangga itu akan maju akan eksis kalau tergantung pendidikannya kalau pendidikan bisa merubah nasib seorang secara sepetakuler tanpa pendidikan orang enggak akan bisa contoh saya Samirun anak desa Kaliwungu bersaudara delapan Kakanku balik SD SMP selesai enggak mau belajar akhirnya saya cinta-cinta saya waktu kecil itu tentang pendidikan bukan kepengen jadi guru bukan kepengen jadi dokter bukan saya saya pengen jadi pengusaha pengen jadi saudara karena Pak yang usaha waktu itu juragan ibu saya kebanyakan Cina-Cina pengapur telur ya Cina gula ya Cina beras ya Cina hampir semua setorai ke Cina saya bilang yuk mau di desa kebiyo merombok yuk kompiasi juraganya kok Cina nggak baik ya kan aku sekolah sekolah juragan nah saya harus sekolah karena anak randa punya duit sekolah makan bayang jelacap sekolah ekonomi yaitu sekolah semep waktu itu ada apa sekolah menengahkan pertama jajahidagam teori perempuan dan sebagainya tapi saya nggak ada biaya cita-cita saya di pengusaha saya bergabung sama pengusaha jadi kulit pemintalan saya waktu belasan tahun waktu itu datunya hasilnya bisa memakan tiga kali sehari bisa menyarankan SPP setelah itu selesai semep sudah bisa sangat ikutnya sana sini nggak boleh sama gurunya kamu semua lagi sekolah semia tapi pagi hari saya kerja di PKPN semainya semata sore hari PKPN pusat kooperasi pegawai negeri tingkat kabupaten selama tiga tahun saya harus dipunjukkan bisa sampai melamar pertamanya diterima di BRI diterima guru saya Pak kagetin menasihat tidak usah kamu merantuan jadi cita-cita aku belum sampai di sini kamu merantuan kerja di bidang perdagangan saya sambil kuliah lari ke Semarang aku jadi sales farmasi jual pertempatan Mbak Mbak perempuan ini pakai bok itu ke apati ke dokter ke puskesmas ke rumah sakit sambil kuliah ke sore hari nah selama empat tiga tahun saya dipindah kecilan cap kebetulan saya bisa masuk barang panjang ke Pertamina kalau masuk ke Pertamina pokoknya kena disitu beberapa tahun kemudian direkter Pertamina nari saya awal keluar sekarang ngapain di Pertamina saja di panjangnya nggak saja saya disuruh pilihan swasta selama bergaul saya selalu dengan perdagangan bujina bujawa sampai otak sehingga alhamdulillah sampai hari ini pun waktu Dewa otak kecil saya otak dapat jadi itu pendidikan merubah sekarang pun saya masih jadi swasta itu tentang pendidikan tetap fungsi ekonomi di desa tadi itu harus ada di desa tadi ekon ada aduk KM ada yang tanam bayam ada yang tanam pohon ada di depannya ada yang teradinya ada yang jahit ada kopeksik misalnya itu dihimpun oleh pulang desa fungsi kita kasih sayang sesama tetangga dan sebagainya lalu fungsi pembinaan lingkungan itu tetap kita dipelihara lingkungan apalagi daerah lebih dalam piring dan jaga tampor-pohonan jalan sembarang merupakan sepenakan nanti menerbit tenaga langsung dan sebagainya setelah itu terpenuhi kita akan ada peningkatan 4 kualitas anggap kualitas hidup akan naik lalu aktualisasi diri masyarakat juga naik lalu kemandiran masyarakat akan tercapai dan pertahanan dan masyarakat pun akan tercapai sedang singkat kata strukturnya itu sederhana yaitu yang terakhir enggak sepuluhnya nah ada pembina pembinaan jantikan desa ditetapkan oleh kepala desa lurah atau menyelesaikan situasi yang ada ketuanya siapa sekretaris siapa bendaranya siapa lalu seksi-seksinya sesuai ada 8 fungsi tadi ada seksi agama ada seksi sosial budaya kesenian maksudnya ada sesi kasih sayang ke toko masyarakat yang bisa melindungi ke sana sini ada seksi perlindungan ada seksi pendidikan di sana tadi ada SD dan SMP ada paut dan TK misalnya di desa itu ada seksi ekonomi ada usaha mikro kecil ada berdagang ada petani ada petabun disitu ada lalu ada seksi lingkungan agar menjaga kelas talian alam lalu ada seksi repro yaitu tentang perkampian jangan sampai repro ini pendudukan tidak dijaga karena bagaimanapun juga itu salah satu ketahanan nasional lalu 8 fungsi tadi bapak-bapak tayangan enggak yaitu misalnya saksi agama itu ada foto-fotonya ada yang ngaji ada yang pengajian setiap jam-jam tentu masjid dimakmurkan dan bekerja dimakmurkan lalu seksi sosial budaya kesenian daerah diangkat serta-migian lupa lalu seksi cinta kasih ada ramah anak ada program persalinan dan pencegahan lalu ada ada iuran kematian ada jam pintar sudah berjalan sampai hari ini di masyarakat kita lalu ada fungsi perlindungan ada pojok surhat keberadaan desa ada perlindungan anak lalu ada penyuluhan anti-KDRT kekerasan dari rumah tangga anti narkoba antri ekstasi dan sebagainya disituasada fungsi reproduksi ada KB ada posyandu ada pendidikan tentang remaja tentang perkaminan dan sebagainya ada pembinaannya lalu ada fungsi pendidikan tadi saya sampaikan ada paut SNP sampai SMA misalnya bahkan ada program paket A, B, dan C terutama teman-teman yang ketinggalan sekolahnya bisa sekolah lagi walaupun sudah tua lalu pendidikan ekonomi tadi ada UKM ada BUMDES ada kooperasi ada arisan dan sebagainya ada kebun bersama ada pasar kecil bersama di daerah daftar di Kelurahan tersebut ada fungsi plastik yang lingkungan tadi kita menjaga lingkungan sekitarnya tentang ketahanan pangat tentang ketahanan pohon-pohonan dan sebagainya ada aturannya dan ada tuh posisinya kalau menebak pohon bukan sebarang tidak ada pengundulan dan sebagainya misalnya galian-galian gunung yang mereng mungkin dijaga bersama itu salah satu keluarga dan kampung yang berkualitas ini inisiatif dari Ibu Kuwan Almarhani selaku ketua DPR RI kedepan kita tinggal menunggu juknis dan juknisnya seperti apa dan datangnya dari mana bisa dari APBJS bisa dari APBD provinsi bisa APBD kabupaten bisa iuran masyarakat dan bisa dari CSR perusahaan ini sebagai konsep aja tapi belum di jubingnya yang berbanda segini kami menunggu nya mudah-mudahan kedepan ini bisa sampai ke pelaksanaan Allahumma itu dari kami kurang lebih mohon maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berharap atlet pulang ξ